Ada di wajah mereka, sujud disitu artinya kerendahan hati. Betul kalau orang dia kuat sujudnya, jidatnya beritem. Itu juga masuk. Tapi jidat hitam itu zahirnya, batinnya apa? Ada ketundukan di dalam hatinya. Sujud intinya apa? Ketundukan atau sekedar kepala kita ke bawah? Ketundukan. Maka bapak-bapak yang Allah kasih jidatnya hitam, harus lebih tunduk dari kita-kita yang jidatnya gak hitam. Itu amanahnya berat tuh. Kadang-kadang setan itu ngomong, Waduh, jidatmu hitam nih, kamu ahli sujud nih, hati-hati. Kita baca aja, Kadang-kadang gak lewat jidat, Pak, lewat kopiah. Kadang lewat baju. Kadang lewat sarung. Kadang lewat serban. Tergantung syetannya mau masuk dari mana. Karena syetan mengalir dalam semua pembuluh darah kita. Jadi gak ada yang selamat pada sini. Jadi kita mau gimana aja jadi wali Allah, tetap masuk tuh syetannya. Hanya satu yang tidak bisa diakses oleh syaitan. Kolbu. Saya udah pernah sebutkan sebelumnya, Imam Suhrawardi mengatakan dalam kitab Awariful Ma'arif, Syaitan, iblis itu meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa masuk kepada kolbu manusia. Akses was-was kolbu manusia. Apa kata Allah? Tidak boleh ya. Tidak diizinkan. Kenapa? Kolbu itu hanya tempat nama Allah. Nah, disini kelihatan, Pak. Iblis itu dari dulu pengen ngambil kekuasaan Allah. Kenapa iblis itu jadi iblis? Karena dia ingin menjadi sekutunya Allah. Dia merasa sudah berilmu, gak mau ngaji lagi. Bukankah di atas langit ada langit? Itu jadi buah bibir. Tapi buktinya gak ngaji-ngaji tuh. Kita sedih nih ulama' baja meninggal. Habaib banyak diambil nyawanya oleh Allah. Benar gak? Buktinya apa? Mau gak ngaji? Wah, sedih nih. Dia ini nangis-nangis. Ulama' meninggal. Kazib. Bohong. Kalau betul kita sedih ulama' meninggal. Kita kemudian sadar, kita jemput ilmunya. Ilmu itu kan disimpannya di kolbu. Bukan di buku. Bapak punya buku seribu, tapi kalau gak punya kolbu, no. Kosong semua. Maka, kita ketemu orang mandang kolbunya atau mandang penampilannya. Banyak orang berpenampilan seperti kiai, tapi ternyata belum dalamnya. Tapi jangan suuzon dulu. Mungkin orang ini lagi belajar menjaga diri. Wah, mungkin dengan itu dia cara menjaga dirinya. Wah, lu gaya kiai aja nih. Eh, belum tentu. Emang gaya kiai itu apa sih? Saya banyak ketemu kiai, gayanya gak gaya kiai. Berarti memang gak ada sebenarnya penampilan kiai yang khusus itu gak ada. Yang ada adalah kolbu yang khusus pada seorang kiai. Seorang ulama, seorang habib, seorang syekh. Orang yang di dalam kolbunya penuh kebencian, maka kalimat yang keluar apa? Benci. Nyerang orang terus. Masih ingat sebelumnya kita sudah membagi karakter manusia. Ada karakter binatang ternak. Maka kalau ngomong isinya syahwat, duit, makan, bales. Udah gitu aja isinya. Kalau dia, ah males lah. Berarti ini karakter binatang ternaknya masih kuat. Disebut karakter bahimiyah. Ini Imam Ghazali nulis di kitab Bimiyah Usaada. Boleh menyebutkan ini membuat orang males. Sering ngeluh. Ada orang sering ngeluh. Nelihat berita apa ngeluh. Nelihat apa aja ngeluh. Nah ini karakter ini. Hati-hati. Sedangkan yang kedua, karakter yang mana? Masih ingat? Karakter binatang buas. Nah, karakter binatang buas ini mau cari kesalahan orang terus. Ingin menguasai orang terus. Ini kelihatan dari diksi-disi kalimatnya. Kalau dia seorang suami istri, pengennya menguasai pasangannya, pengennya menghardik pasangannya, pengen nyari kesalahan di keluarga. Jadi di rumah itu enggak ada yang nyaman. Jadi kenapa di rumah kita sering tengkar misalnya? Itu karena karakter ini masih dipelihara. Kalau dia seorang guru, seorang mu'alim, seorang ustadz, maka mimbar-mimbar jadi kotor. Mimbar-mimbar jadi kotor. Cuma karena beda politik. Kalimat sesat keluar. Kalimat-kalimat kafir keluar. Nah hati-hati ini. Ini kita sudah melalui di tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ke depan enggak terjadi lagi itu. Berapa banyak kantor-kantor di zaman-zaman pemilu-pemilu kada sebelumnya, masjidnya itu betul-betul bikin sakit telinga Pak. Sampai beberapa sahabat saya sudah enggak mau lagi Jumatan. Kenapa enggak mau Jumatan? Kita tanya. Bikin dosa ustadz. Apa yang terjadi? Oh ternyata masjid, mimbarnya sudah menjadi ajang orang menyampaikan luapan emosinya. Nah ini menyedihkan. Di dalam Al-Quran kita masih ingat, surah Al-Fat ayat 29, ciri-ciri orang beriman itu, tanda keimanan mereka itu, itu adalah ada bekas sujud di wajahnya. Wajah itu bahasa Arab, bisa artinya wajah ini, bisa artinya sesuatu yang menghadap kepada manusia. Atau yang menghadap kepada Allah. Maka kita menyebut, Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Wajah juga berarti ada wajah zahir, ada wajah batin. Wajah zahir menghadap makhluk, tapi wajah batin menghadap khalik. Kalau wajah batin yang menghadap khalik, pasti kalimat-kalimat yang keluar adalah nama-nama indah dari sang khalik. Inilah yang disebut, Allah punya 99 nama, siapa yang ahsaha, mengulang-ulangnya, merenunginya, memasukkannya ke dalam kolbunya, pasti itu yang keluar. Maka tidak mungkin, gendi gelas, beko yang berisi hitam, kopi, keluarnya susu. Tidak mungkin. Kecuali kopi susu, gado-gado lagi. Isinya air menelar, putih bening, pasti keluar jenis bening. Jadi kita tidak usah kemudian, menilai orang, cukup kita nilai diri kita sendiri. Kalau dengarin khutbah, itu kadang ngeri-ngeri sedap. Ngeri khutbah. Saya juga, dalam sebulan itu mungkin ada dua kali, itu tidak khutbah. Saya ingin dengarin khutbah. Kita pengen belajar juga, bagaimana sih? Menjadi pendengar yang baik. Biasanya didengerin orang mulu. Kita serem juga Pak. Di mimbar itu ada syetan juga. Syetan popularitas Pak di sini. Ada syetan apa lagi? Syetan pengen dihantai. Maka beberapa khutbah itu, marah-marah di mimbar, melihat jemaahnya tidur. Dia tidak usah marah. Kadang-kadang orang merem, dia dengar, kan bisa begitu. Kenapa dia tidak berhusnuzon kepada orang, berbaik sangka? Penyakit orang hari ini, suka berburuk sangka. Berburuk sangka itu sifat dari, yang ketiga Pak, syetan. Nah karakter ini banyak pada kita. Jadi kita tidak usah bermusuhan masyetan dulu, bermusuhan masyetan dulu. Inna ada ada eka, mabahnya najan baik. Imam At-Tabari ketika menyebutkan, bekas sujud ada di wajah mereka, sujud di situ artinya kerendahan hati. Betul kalau orang dia kuat sujudnya, jidatnya berhitam. Itu juga masuk. Tapi jidat hitam itu zahirnya, batinnya apa? Ada ketundukan di dalam hatinya. Sujud intinya apa? Ketundukan atau sekedar kepala kita ke bawah? Ketundukan. Maka bapak-bapak yang Allah kasih jidatnya hitam, harus lebih tunduk dari kita-kita yang jidatnya tidak hitam. Itu amanahnya berat tuh. Kadang-kadang setan itu ngomong, waduh jidatmu hitam nih, kamu ahli sujud nih, hati-hati. Kita baca aja, kadang-kadang tidak lewat jidat Pak, lihat kopiah. Kadang-kadang lewat baju, kadang-kadang lewat sarung, kadang-kadang lewat serban. Tergantung syetannya mau masuk dari mana. Karena syetan mengalir dalam semua pembuluh darah kita. Jadi gak ada yang selamat Pak di sini. Jadi kita mau gimana aja jadi wali Allah, tetap masuk tuh syetannya. Hanya satu yang tidak bisa diakses oleh syaitan. Kolbu. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, Imam Suhrawardi mengatakan dalam kitab Awariful Ma'arif, syaitan, iblis itu meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa masuk kepada kolbu manusia. Akses was-was kolbu manusia. Apa kata Allah? Tidak boleh. Tidak diizinkan. Kenapa? Kolbu itu hanya tempat nama Allah. Nah, di sini kelihatan Pak. Iblis itu dari dulu pengen ngambil kekuasaan Allah. Kenapa iblis itu jadi iblis? Karena dia ingin menjadi sekutunya Allah. Maka Allah kasih tahu, kamu hanya dapat izin masuk melalui pembuluh darah hambaku. Tidak boleh masuk ke kolbu. Kolbu itu raja. Jadi iblis itu, karena keinginannya menyeingi Allah, maka dia terlaknat di sisi Allah SWT. Tapi coba dilihat di sini, iblis bisa ngomong kepada Allah tidak? Berarti iblis itu secara kasar, penyingkapan rohani, itu dia bisa bertemu Allah. Maka tidak jaminan orang yang dibukakan kolbunya, pikirannya alam goib, lalu dia jadi benar. Itu sebabnya ilmu-ilmu kebatinan tidak selalu membuat orang dapat hidayah. Kenapa? kadang-kadang kemampuan dia mengakses alam goib itu membuat dia tambah sombong. Sekarang agak menyeramkan ini. Di Youtube itu banyak sekali sekarang konten-konten yang berisi kebatinan. Akhirnya semua orang bisa mengakses. Kedepan lihat saja Pak, bahkan banyak orang aneh-aneh nanti ngomong. Ngomong aneh saja. Jadi Imam At-Tabari menyebutkan, selain bermakna bekas hitam di wajah, maka bekas sujud itu artinya adalah cahaya sujud. Apa itu cahaya sujud? Cahaya ketundukan. Maka ciri-ciri orang yang punya pribadi sujud, dia suka ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, sepakat enggak? Nabi berapa kali ngalah? Ngalah dari orang ta'if. Akhirnya anak-anak orang ta'if jadi mu'min semua. Yang kedua, ngalah dari orang kampungnya, Mekah. Akhirnya orang Mekah menjadi Muslim semua. Kapan Nabi ngalah dari orang Mekah? Dua kali. Pertama saat beliau keluar. Ngalah itu. Nggak mau problemik. Yang kedua, tahun ke-6 Hijriah. Udah nyampe di gerbang Mekah, diusir. Kira-kira gimana Pak? Kita banyak nih rame nih. Kita hancurkan Mekah bisa? Umar mengatakan, Ya Rasulullah. Apakah agama kita benar? Apakah engkau benar-benar Rasul? Kok ngalah? Jadi dalam pikiran Saidina Omar, benar itu mesti menang. Sedangkan dalam targetnya Nabi, menang itu belum tentu benar. Ya, gimana yang harus cari? Cari kemenangan dengan cara yang benar. ternyata itu tahun ke-6. Baru terbuka dua tahun lagi. Tahun ke-8 tidak banyak. Boleh dikatakan tidak ada pertumpahan darah, kecuali yang melanggar perjanjian. Menang, benar. Itu Nabi. Maka kadang-kadang, orang-orang, ya mohon maaf, anak-anak muda, itu kalau berjuang, punya harokah, itu nggak sabaran. Maunya berontak aja ya. Nah ini kolbunya belum dirawat sebenarnya. Kita dulu juga begitu. Nah apa kata beliau? Setiap orang yang menyimpan nama Allah di kolbunya, maka pasti keindahan nama itu keluar. Fa'af'alul jawarih tabiatun li'ahwalil kulub. Maka keadaan zahir, itu adalah buah dari kebeningan kolbu. Ahwalnya kolbu. Jadi kolbunya bening, amalnya bening. Kolbunya tunduk, orangnya suka sujud. Kolbunya tawaduk, orangnya suka ruku. Kolbunya terisi dengan nama-nama yang bagus, kata-kata yang indah, maka yang keluar kata-kata yang indah. Kolbunya isinya Rasulullah, sahabat Rasulullah, cinta Rasulullah, maka kita senang berkerjaan-kerjiannya. Tadi Habib siapa? Asik gak dengarnya? Kenapa? Karena kolbunya terisi cinta Rasulullah, s.a.w. Oleh karena itu, bapak s.a.w. kata Allah, ilmu ini ilmu kolbu. Maka dia tidak bisa dengan membaca buku terjemahan. Falazimu ahlal kulub. Maka ambillah ilmu ini dari ahli kolbu. Apa kata beliau di sini? Orang yang di dalam kolbunya ada kejahilan kepada Allah, maka ketika dia berkata-kata, ketika dia berbuat, pasti ujungnya jahiliah, jahiliah, jahiliah. Tapi jika di dalamnya mengenal Allah, maka orang itu sudah punya arah. Siapa yang punya arah dalam hidup? Orang yang mengenal Allah. Kita mau ngapain sih? Perjuangan kita mau ngapain? Ya mohon maaf, pengurus masjid, ini ngurus masjid buat apa? Mau gagah-gagahan, mau khidmah kepada Allah, atau mau apa? Orang yang konflik di suatu yayasan, suatu pesantren, sama pak. Jadi konflik seperti yang ada di suatu masjid, itu di pesantren juga terjadi. pesantren, ustaz enggak semua? Ustaz semua, kejadian, di mana-mana, tanya semua pesantren. Dan itu sudah lumroh. Maka boleh dikatakan, di kalimat sebelumnya kan ada. Kenapa dunia ini begini? Udah masjid aja masih polemik, ya ya, pesantren aja masih polemik, majelis polemik. Bahkan majelis para syekh sufi yang katanya hatinya penuh dengan nama Allah. Wiridan, zikir, berjamaah, itu ada konflik. Konflik internal ada. Kenapa? Syaitan itu kan tinggi ilmunya. Syaitan itu ribuan tahun zikrullah, pak. Maka kalau orang membanggakan zikirnya, itu lewat sama syaitan. Ya, gak cukup zikir untuk ngelawan syaitan. Harus ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau gak mengenal Allah, lewat sama iblis. Dan ma'rifatullah itu mengenal Allah itu basicnya satu. Akidah syariat. Maka setiap ilmu mengenal Allah yang bertentangan dengan syariat pasti batal. Tapi banyak orang yang ilmunya zahir-zahir doang gak mau masuk ke bagian ma'rifat ini. Pikiran kita makanannya adalah berpikir. Berpikir mengatakan iya tidak iya tidak masak sih. Badan ini makanannya yang zahir. Minumannya ya ini. Kalau kolbu makanannya apa? Nama Allah. Maka harus dilatih semua. Harus dikasih, Pak. Ya mohon maaf. Mau dia kiai, mau dia ustadz. Kalau gak punya waktu bersama Allah setiap hari, kolbunya pasti tertawan oleh dirinya sendiri. Gak perlu syaitan, diri sendiri. Kita kan merasakan pada diri kita sendiri. Tertawan oleh dirinya. Maka orang-orang yang merasakan hal seperti itu, langkahnya cuma satu. Labuddha ayyakuna lahu mursyidun yursyiduhu murabbin yurabbih. Dia mesti punya guru membimbing yang bisa membimbingnya. Kita sholat fisik aja ada gurunya. Masa sholat rohani gak ada gurunya? Sujud secara fisik diajarin gak? Sama guru kita. Tapi sujud secara rohani udah diajarin belum? Kan belum. Kenapa? Inti dari sujud itu adalah mengenal Allah. Bukan hanya zikir, Pak. Nah inilah rahasianya. Ketika disebut kenapa kita kalau sujud ruku baca subhanu rabbi ternyata ketika Nabi naik ke arah sana sebelum naik Nabi melewati langit pertama langit kedua ketiga keempat sampai ketujuh. Apa kata beliau? Yang saya dengar malaikat ada satu malaikat dia berzikir subhanal 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 rabbi subhanak haisukunta subhanaka haisukunta subhanak isinya para malaikat itu subhanallah 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 satu mengenal yang kita sebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala malaikat itu dari awal dicipta bacaannya satu aja subhanahu robbil ala wa bihamdi subhanahu robbil azim wa hamdi apa jadi malaikat subhanahu robbil ala malaikat b subhanahu robbil azim malaikat ini subhanahu robbil azim wa bihamdi semakin banyak zikirnya semakin mulia malaikat itu nanti akan semakin banyak sayapnya apa kata rasulullah ketika aku naik dalam hadis mamtobro ini hadisnya hasan naik ke langit Allah mi'arajkan aku melihat ada seorang malaikat jika dia ingin menembus langit dan bumi sekejap maka dia akan menembusnya jika dia ingin menutup langit dan bumi sekejap dia akan menutupnya lalu zikir yang aku dengar darinya adalah subhanaka haithukunta apa terjemahannya itu maha suci maha hebat engkau ya Allah sehebat menurutmu bukan menurutku inilah makna subhanallah Allah maha suci tidak perlu kita sucikan maka kesucian ya Allah karena dia lah yang suci maksudnya kalau dibolak balik Allah itu suci bukan karena kita baca subhanallah gitu tanpa kita baca subhanallah Allah sudah suci belum maka kalimat ini bukan untuk mensucikan Allah tapi untuk menyatakan aku betul-betul meyakini ya Allah engkau maha suci itu maknanya jadi tolong diluruskan tasbih tasbih kita selama ini bukan kita sedang membersihkan Allah Allah gak butuh Allah gak butuh yang perlu dibersihkan kolbu ini dengan nama Allah itu jadi mulailah sholat lalu mengilmui apa yang dibaca dalam sholat gak mesti menerjemah kalau menerjemah nanti bapak capek mengilmu yang dibaca ini yang kita sebut bermakrifat makrifat kan artinya berilmu knowledge berpengetahuan ada malaikat yang memikul aras apa zikirnya Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ini nih malaikat pemikul aras itulah sebabnya Nabi s.a.w. mengatakan ini kalimat diambil oleh Nabi 2 subhanallah alhamdulillah kalimatani khafifatani alal lisan sangat ringan dua kalimat ini bagi lisan tapi habibatani ilal rahman tapi Allah yang maharahman yang menguasai aras yang menguasai langit dan bumi yang menguasai semua kolbu manusia sangat mencintainya maka ciri-ciri orang yang dicintai Allah buah bibirnya subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah mudah tau jadi kekasih Allah tinggal mau ngamalin aja pak mau gak ngamalin ini berarti kita sudah bahkan melewati fase-fasenya malaikat apa untungnya jadi manusia bapak ibu ini dulu mungkin pernah kalau diperdengarkan cerita malaikat ingin jadi malaikat aja deh jangan malaikat itu beribadah karena dia dibuat seperti itu kalau bahasa Arabnya majburan dipaksa begitu sedangkan manusia beribadah ikhtiaran karena dia memilih kan di Quran jelas kalian silahkan pilih yang beriman silahkan yang kufur silahkan jadi Allah kasih pilihan kita milih yang mana Alhamdulillah pagi ini Allah bantu kita memilih yang taat Alhamdulillah nanti habis salat syuruk itu Pak subhanallah Alhamdulillah Allah akbar la ilaha ilallah seratus-seratus bisa gak ngamalin tuh jadi zikir kita gak usah tinggi-tinggi zikir kita begini-gini kecuali sudah belajar zikir khusus ada namanya zikir kolbu tambahan lagi tuh Pak nanti zikirnya lebih berkualitas rasanya jika di dunia itu banyak orang-orang yang mengejar dunia tapi sebelum mereka mengejar dunia ada yang minta doa dulu kepada ahli kolbu bener gak orang ini saya pernah cerita juga sebelum nyalon jadi anggota DPR datang ke siapa ke kiai gak si kiainya gak suka dunia udah jadi gubernur dia udah jadi anggota DPR nanti minta doa lagi supaya posisinya aman mintanya ke siapa nah maka ini maka ini pejabat pejabat artis-artis pedagang-pedagang pengusaha-pengusaha kata Imam Sha'ani dan itu terbukti sampai hari ini jika ia mendekati orang alim ahli zikir ahli kolbu niatnya bukanlah ingin mengenal Allah kebanyakan tapi ingin mempertahankan posisinya di dunia kenapa di kolbunya hanya ada ma'rifat dunia mengenal dunia cinta dunia tapi dia mintanya kepada ini plus juga pak masih syukur dia minta kepada wali Allah coba mintanya ke dukun nah ini kejadian kan artis-artis punya guru spiritual yang barusan meninggal ini ritualnya pakai apa tuh narkoba ya ini narkoba kok bisa tembus ke ke masjidil haram jadi pergi umroh dia nyabu pak disana gak tau pakai sabu apa disana kok bisa kalau dia gak bekerja sama dengan jin gak mungkin jadi udah jadi hambanya jin di antara orang alim kenapa ada orang alim yang berharisma kita lihat ini harismanya gradenya A yang ini gradenya B ini C kita berasa begitu kenapa pak karena kemuliaan seorang alim tergantung ilmu yang disimpan di kolbunya ahli fikih kemuliaannya di ilmu fikih ilmu zahir yang tampak-tampak maka ilmu yang tidak tampak dia gak bisa bahas jadi ahli fikih itu gak akan bisa membahas sholat khusyuk kalau dia bahas sholat khusyuk kita ketawa atau malah nyusahin orang ciri-ciri ahli fikih kalau bahas sholat khusyuk apa caranya cuma satu memahami yang dibaca ya repot kalau yang gak kuliah gak nyantri kan repot pak kuliah agama atau santri di pesantren ini bapak-bapak ini akan akan kelimpungan disini dulu ada kursus bahasa arab hasilnya apa ya kita bertahun-tahun ngaji pak banyak yang gak yang gak jadi di pesantren tanya teman-teman kita yang tamat santri 6 tahun 7 tahun di pesantren pas kuliah hilang 6 tahun di pesantren dagang hilang jadi PNS hilang kok bisa begitu ya begitulah ilmu ilmu kalau gak diasan gak diasan pergi deh ada ahli kolbu ahli kolbu ini bertingkat-tingkat juga ada yang kolbunya bisa mengenal nama Allah nama doang orang ini sudah spesial kalau dia doa dia tahu cara manggil nama Allah ini bapak ini kalau saya panggil hoi 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 sini mau gak datang pasti gak mau datang ya ada seorang tamu saya datang ke tempat pusat kajian kita di Ciputat dia udah ngerasa sesuatu ya datang ke saya terus tasnya di belakang dia track-trackin orang belakang sini 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 tas gue tas gue ya orang bingung kamu manggil siapa sebanyak itu orang di dalam gak ada yang mau ngambilin akhirnya dia ngambil sendiri tasnya kenapa karena gak memanggil dengan nama itu baru makhluk apalagi Allah Allah itu mengatakannya walillahil asma'ul husna Allah punya nama-nama yang indah nah maka ada rumus pak silahkan dijadikan kaedah dalam diri kita apa kaedahnya pengenalanmu kepada Allah dimulai dari pengenalanmu dengan nama Allah seberapa banyak nama Allah kita kenal sebanyak itulah pengenalan kita kepada Allah ini level satu pak orang disini udah jadi kekasih Allah udah udah wali Allah orang begini jadi dia tahu nama nama Allah maka jika dia berdoa dia memanggil itu bukan dengan lisannya dia memanggil tapi dengan kolbunya kenapa karena Allah hanya memandang kolbu tidak pernah memandang lisan maka orang ini sibuk mengisi kolbunya bukan mengisi lisannya coba orientasi kajian kita sekarang orientasi mewarnai kolbu mengisi kolbu kenapa yang dipandang coba kolbu udah jelas itu dalam hadis yang sahih Allah cuma pandang kolbu maka jangan berpakaian berpenampilan kecuali niatnya untuk menjaga kolbu nah ini kan berat nih pakai gamis kayak saya ini misalnya ngerasa diri suci kan repot padahal pakaian begini orang orang gak bener juga di Arab pakai baju begini tapi karena saya punya memori guru saya waktu ngajar dulu bajunya begini maka setiap kali pakai baju ini ingat guru kalau ingat guru ingat ilmunya disebutlah ini ikatan kolbu dengan guru ini sederhananya begini biasanya yang begini perempuan istri perempuan secara umum perempuan itu paling ingat simbol dikasih hadiah dikasih baju dikasih cincin dikasih begitulah dia ingat terus maka Bapak ini bisa jadi lupa kapan istrinya lahir kapan anaknya lahir ya gak lupa gak kalau istri mungkin gak lupa anak yang lupa sering lupa karena kita suka melupakan memori sedangkan bagi perempuan itu penting kenapa perempuan diberi Allah kelembutan hati maka ciri-ciri orang yang lembut itu suka mengingat kalau diangkat gimana nih ciri-ciri orang yang kolbunya lembut dia suka mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala karena yang paling baik kepada kita Allah bukan pasangan yang gak pernah khianat sama kita ya cuma Allah kalau pasangan mungkin pernah khianat kita pernah khianat kita pernah rusak tapi Allah tidak pernah mengkhianati hambanya yang ada cuma hamba mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala kita lagi sholat aja dah khianat ya mohon maaf kepala ini sujud hatinya sujud gak kalau gak khianat sudah itu kepalanya ruku ruku itu adalah ta'zim menghabiskan ego menghormati respect kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kolbunya kok gak banyak orang sujud merasa sujudnya paling bagus samping kiri kanannya gak bagus kan berkenal lagi tuh tapi kolbunya kok gak banyak orang sujud merasa sujudnya paling bagus samping kiri kanannya gak bagus kan berkenal lagi tuh ada setan setan sholat kita masuk sholat dia masuk ciri-cirinya satu kita suka mengingat yang bukan berkaitan dengan Allah ketemulah di hadis nabi bahwa ternyata setan itu berbicara ketika kita sholat kamu ingat gak ini ingat gak ini maka tiba-tiba kau imamnya doruku gitu kan kejadian gak ya tapi badan udah nyampe disini Alhamdulillah Alhamdulillah ada orang yang menyimpan di kolbunya bukan hanya sekedar nama-nama Allah tapi dia menyimpan kenangan tentang sifat-sifat Allah nah ini kolbunya naik lagi nih orang ini jadi jika ada dua kiai beradu beradu doa satu ingin memenangkan A satu ingin memenangkan B yang menang yang mana Pak kalau punya yang sudah sampai mengenal sifat Allah jadi satu kali dulu waktu pemilu-pemilu dulu seorang kiai saya ngomong ini kita ini rame di dunia gerakan dunia kita sudah bagus tapi kita sepi naik ke langit maksud beliau adalah kita ini rame kewar-kewar di WA mendukung fulan fulan tapi jarang yang menembus langit ketika berdoa maksudnya bagaimana backup wali-wali yang mengenal Allah dengan nama dan sifatnya kurang banyak sehingga kalah dan itu sering terjadi sering terjadi diantara wali-wali itu ada yang paling tinggi jika di masa kenabian nabilah orangnya jika setelah masa kenabian maka wali yang disebut al-ghaws al-qutub al-ghaws yang mana suatu wilayah akan diberi hujan karena doanya balak diangkat gak diangkat kalau diangkat tangan berarti sekarang beliau belum ngangkat tangannya corona masih ada kan benar gak imam kita kenapa kurang yakin apa lagi cuma jangan terlalu horror jangan terlalu sering-sering nonton berita saya sarankan cukup seperlunya kalau perlu gak usah nonton kita sama-sama tahu aja dia sama-sama tahu aja kalau emang covid ada kok bahkan bermutasi cepat sekali dia flu tapi lebih ganas kira-kira begitu kalau Donald Trump bilangnya apa fluhan sekarang udah pindah dia udah dipecat oleh masyarakat dia sendiri itu kejadian Amerika kan lucu negara demokrasi katanya tapi anarkis bener gak ini kan kasihan juga kita ini resiko demokrasi tapi demokrasi gitu-gitu aja jarang terjadi penggulingan itu jarang kembali ke teks ini jika ada orang ada lagi yang lebih tinggi yang tadi ini di masanya dia mengenal rahasia zat Allah subhanahu wa ta'ala maka orang inilah nabi di zamannya kalau hidup di zaman kita masih ada nabi gak gak ada nabi maka kita sering kasih tau nabi isha kalau turun nanti walaupun bila seorang nabi tapi pangkat itu gak berlaku beliau nabi iya tapi pangkat itu gak berlaku bahkan beliau nanti bertugas menutup kewalian umat nabi muhammad betapa canggih dan mulianya umat kita menutup kewaliannya adalah seorang nabi yaitu nabi isha alaihissalatu wassalam nah ini kolbu-kolbu para nabi dan wali-wali yang agung itu isinya adalah mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau mengenal ini ini gak bisa dibahasakan dengan bahasa yang mudah salah ngomong dikit bisa zindik pak ya nah diantara mereka ini nah jika beradu ini pak kiyai 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 yang mengenal asma kiyai yang mengenal sifat kiyai yang mengenal zat kalau beradu doa di langit siapa yang menang yang mengenal zat Allah ya samalah di dunia ini orang yang megang wali kota orang yang megang gubernur sama yang megang presiden mana yang menang akhirnya begitu pak paham disitu ya jika demikian maka perbendaharaan rahasia yang paling utama yang tersimpan di kolbu apa mengenal dunia atau mengenal Allah mengenal Allah pastinya ya diantara kita nih mungkin bapak ini ada yang dokter ada yang MA ada yang direktur tadinya ada yang ini dan itu ada yang kaya tajir tapi bisa jadi imam gak kenapa gak bisa karena di kolbunya tidak ada Al-Quran 30 juz yang maju ke depan yang 30 juz karena kolbunya ini membuat beliau Allah tempatkan di depan kira-kira seperti itu ya mau atasan ya tetap aja ya di belakang mohon maaf bokongnya imam bener gak Pak Amir kenapa karena beliau punya Al-Quran Al-Quran itu kalam Allah nah inilah maknanya jadi orang itu mulia sebanyak apa aset-aset Allah ada dalam dirinya gitu yang membuat dia bisa berkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak itulah setinggi itulah kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai jam berapa Pak saya sudah demanin oke mau tanya jawab waduh belum nambah hikam ini Pak baru satu tapi ini sudah mengenak sekali saya pun sangat sangat terpukul dengan kalimat ini sangat tertampar dengan kalimat ini karena hari-hari kita banyak lebih banyak sibuk dengan selain Allah daripada dengan Allah ya ngeceknya pas sholat aja Pak kalau sholat udah mulai gak ni'mat wah berarti saya udah ngerasa kebanyakan ngapain nih nonton Joe Biden ya baik silahkan Bapak sedamakan Allah ikhwan al-fillah jika ada yang mau disisikan ditanyakan terfadal ya ya silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkait dengan dua poin yang tadi Ustaz sampaikan karakter binatang buas dimana selalu mencari kesalahan dan seterusnya tapi di sisi lain kita yang laki ini juga ada kewajiban untuk menjaga keluarga dari api neraka dimana dalam proses itu pasti ada Amar Ma'ruf Nahimungkar yang anak masuk kamar mandi pakai kai kanan lah yang mungkin minum dengan tangan kiri lah dan seterusnya dan seterusnya dimana kita sisi lain juga dituntut untuk nyelimet nyelimet dalam artian kalau ketemu item A ya kita perbaiki kalau ketemu item B kesalahannya kita perbaiki dan seterusnya juga apakah itu masuk karakter apa apa dimana threshold kita nih dimana batasannya antara mencari kesalahan dan memperbaiki yang nyelimet-nyelimet itu yang notabene juga bisa terjadi banyak apalagi kalau misalnya anak maaf kata nih bagi orang-orang tua yang menyelokokan anaknya di sekolah umum ataupun mungkin sampai sekolah katolik na'udzubillah ya itu dimana hal-hal terhu tidak ditempa di sekolahnya tidak dengan sekolah-sekolah yang Islam terpadu mungkin kesalahannya lebih sedikit sehariannya itu item pertama itu pertanyaan saya yang pertama terus yang pertanyaan yang kedua terkait juga dengan threshold atau batasan tadi Ustadz bilang jangan menilai orang tapi di sisi lain Rasulullah juga bersabda kepada kita untuk memilih teman memilih teman pasti ada penilaian peninjauan dan penilikan kita harus tahu karakternya seperti apa kesahariannya seperti apa barulah kita ujung-ujungnya juga menilai dalam tanda kutip yang akhirnya memutuskan kita berkawan atau tidak dengan beliau itu jadi balik ke sana sampai di mana nih threshold kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa batasannya kita sedang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga dulu ya atau di komunitas kita dengan justru mencari kesalahan orang atau menghakimi orang apa bedanya coba lihat Rasulullah di keluarganya beliau ketika terjadi sebuah konflik itu cara beliau meluruskan bukan dengan kalam tapi dengan ahwal ahwal itu keadaan jadi namanya lisanul hal orang itu pandang bukan lisan kita tapi yang dipandang apa apa yang kita tumbuhkan dari dalam diri ini contohnya ini anak anak itu gak butuh banyak teori anak itu cuma butuh contoh ternyata sifat-sifat kekanakan itu gak bisa hilang dari dalam diri kita jadi celdis itu gak bisa hilang maka bapak ini jujur aja seneng didongengin diceritain atau seneng baca sendiri ceritain aja kan sama anak-anak itu begitu jadi gak usah banyak teori sama anak jadi anak itu tidak pernah memandang kalam kita yang dia pandang cuma perbuatan nah nabi pernah berkata kepada para sahabat kalian ini seperti anak-anakku aku seperti orang tua kalian kalam ini terbukti pak di musim haji nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh para sahabat gak putus wudu gak ada yang denger selevel nabi maka kalau ada bapak sini ustad, guru pengurus masjid kurang didengar jamaah jangan baper dulu nabi pernah kejadian begitu lalu apa yang dilakukan nabi nabi masuk ke tenda beliau wajah beliau agak sedih lalu bertanyalah istrinya wahai rasulullah apa gerangan yang terjadi dijawab oleh nabi aku ajak para sahabatku tapi mereka gak ada yang mau apa kata istri beliau wahai rasulullah mereka tidak melihat kalammu yang dilihat adalah perbuatanmu gak usah nyuruh anak larang ngerokok gak usah ngerokok depan anak gitu ini kan paling ya apa istilah orang sekarang menggelikan larang anak ngerokok dia ngerokok depan anak nyuruh anak sholat dia gak sholat depan anak nah ini jadi masalah jadi cukup kita sholat anak nanti suka ngeliat bahkan kalau anak itu sudah cinta sama kita dia naik-naik ke punggung jangan dimarahin itu masuk itu kalau anak itu udah berani naik ke punggung kita kita ajak dia sujud bareng itu rohani dia ikut pak maka nabi s.a.w. ketika jadi imam sholat Hasan Hussein yang paling sering naik Hussein karena Hussein paling kecil itu nabi biarkan ikut sujud bahkan lama sampai sebuah sahabat itu ada yang iseng-iseng kepalanya gak naik dikit ngeliat ke depan ngintip lagi sujud di zaman itu belum ada peraturannya dibolehkan ternyata nabi lama dinaikin oleh anaknya anaknya lagi pengen asik-asik karena sama Rasulullah jadi nabi pun masih melayani anaknya walau cucunya dalam keadaan sholat pulang-pulang gak di jewer tuh cucunya gak dimarah-marahin kita yang begitu saya kan begitu paham anak saya dulu ya berusik di masjid ya kita ada yang kita jewer dulu gak tau kalau digendong itu malah sunnah nah jadi bapak-bapak yang punya anak punya cucu punya adek masih kecil kita lagi sujud dia naik wah itu dapat satu sunnah tuh yang gak bisa dibuat-buat apa ngendong anak lagi sholat tuh seru tuh pak kalau sudah begitu setiap hari dia melihat kita sholat jam pas azan dia denger kita ke masjid atau kita sholat nanti anak tuh jadi alarm setiap kali azan dia bilang pah azan pah sholat gitu jadi anak cuma melihat ahwal bukan melihat lisan maka guiden untuk anak adalah berikan contoh yang banyak lalu kalau ingin mengajar anak tidak boleh pakai doktrin anak itu cuma perlu diberikan cerita maka bapak harus baca buku cerita-cerita masa lalu cerita-cerita keagamaan nanti tuh masuk tuh ke anak tuh nanti dia akan merindukan kalau kita pulang nanti diceritain bapaknya itu anak saya ikut nih sekarang itu senang kalau ceritain imam mahdi nabi khidir nabi isha nabi muhammad itu gira-nya bukan main nabi muhammad naik ke langit nabi muhammad berjuang lawan musuh nabi muhammad ngajar orang di akhir zaman nanti keturun imam mahdi berhadapan dengan dajjal itu senangnya bukan main diceritain dan itu masuk pak gak perlu kita pakai teori macam-macam jadi caranya amar ma'ruf itu bahasa arab ma'ruf artinya sesuatu yang pantas untuk orang yang kita ajak itu arti ma'ruf ma'ruf juga berarti sesuatu yang dikenal oleh orang itu jadi kita mau ngajak sesuatu bukan hal yang baru bagi dia tapi hal itu dia tahu kalau ini baik bagaimana mungkin kita ngajak dia sholat kalau kita gak nyontohin dari kecil kalau udah biasa dia ngeliat nanti pas gede kita ingetin itu bernama ma'ruf sekarang kebalik orang melakukan mengajak ma'ruf tapi caranya mungkar mungkar bahasa arab artinya sesuatu yang tidak dikenal kebaikannya si anak si keluarga belum mengerti apa yang kita mengerti disini apalagi mazhab bapak sebagian kalau perempuan istri gak boleh sholat di rumah misalnya begitu akhirnya kita ngaji dia gak ngaji syukur-syukur dia masih ngaji online syukur-syukur ngaji online benar kan sekarang ngaji online juga banyak gak benar pak banyak perceraian terjadi syukur rumah tangga terjadi karena suaminya ngaji dimana istrinya gak boleh akhirnya istrinya ngaji lewat handphone tinggal tunggu dua bulan tiga bulan syukur lihat aja pak setiap tempat setiap masjid ini kejadian kita nanganin masalah ini udah capek makanya saya harap suami-suami kalau ngaji dimana ajak aja istrinya ustad gak boleh perempuan yang ustad siapa ya yang mengatakan gak boleh itu ustad mana nabi ketika subuh hari pulang-pulang bawa sofia ada sahabat dua berseberangan apa kata nabi hai sahabatku jangan salah paham ini sofia dari mana dari masjid ini nabi datang ke masjid berdua hadis sahib bukhari dan muslim aisyah itikaf di masjid tapi aisyah ketika masjid sudah rame tempat seperti ini gak ada dulu gak ada namanya ruang khusus perempuan gak pake tirai karena dulu kain mahal dulu kain mahal pak sehingga sahabat itu mesti jingkrang semua jingkrang jingkrang itu sudah jadi khas sudah jadi khas jika ada yang dibuang mata kaki pasti orang belagu orang semuanya jingkrang kok dia dibawah karaja-raja aja gitu akhirnya ketika masjid sudah rame di zaman Umar dan Osman rame laki-laki di suara belakang perempuan kepepet laki-laki kalau sholat ya mohon maaf di zaman kita juga begitu zaman rasul kejadian sahabat itu ada yang badui-badui kalau sujud itu kan gak ada tira ya ngintip yang di belakang ada di Quran ada di hadis maklum kayak anak kecil anak kecil kalau sujud ngapain ngintip-ngintip orang kan nah sama dulu para sahabat karena mereka masih kecil secara keilmuan ngintip lagi sholat sampai kemudian mereka dewasa secara rohani secara keilmuan baru gak ngintip lagi abu hurairah dia ancam mama ibunya kamu kalau tinggalkan agama muhammad hadis imam muslim hadisnya sahih maka saya tidak mau makan hari pertama bingung lah abu hurairah apakah abu hurairah menghardik ibunya enggak hal darahnya enggak hari kedua dia melihat ibunya sudah mulai kelaparan nah ini memang karakter perempuan dari dulu begitu nih sebagian kalau lagi gak seneng itu ngancem orang lain dengan menyiksa dirinya ya playing victim ya namanya akhirnya datanglah abu hurairah kepada rasulullah wah rasulullah tolong doakan ibuku malah minta doa nah ini ma'ruf namanya jangan ngajak yang ma'ruf dengan cara yang mengkar kapan kita perlu pakai lidi lidi itu kalau sudah sifatnya urgen kita sudah ajak dari umur 7 tahun umur 10 tahun belum mau sesekali keluarin pak lidinya aku nakutin aja awal-awal anak itu takut sama lidinya lama-lama dia takut sama yang punya lidi kalau sudah dewasa dia bukan hanya takut sama yang punya lidi dia takut dengan yang menciptakan lidi dengan yang punya lidi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disebut ma'ruf jadi ma'ruf itu memahamkan apa yang kita ajak itu pertama yang kedua menghantarkan dia kepada pemahaman itu secara bertahap 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 ini yang disebut ma'ruf kalau sudah melalui tahapan ini lalu anak itu melanggar keluarga kita melanggar baru kita nahi mungkar jangan kebalik-balik ini satu paket gak boleh dipisah-pisah jadi amar ma'ruf nahi mungkar gak boleh dipisah-pisah baik yang kedua tadi tentang seluruh bapak kemenila orang nabi kan bersabda al-mar'u ala dini khalilih seseorang itu karakternya tergantung karakter komunitasnya maka kita perlu melihat karakter mana yang mau kita ambil jadi melihat orang ini pantas gak jadi teman atau tidak pantas bukan untuk menilai dia bukan untuk menjudge dia tapi kita untuk menjaga diri itu boleh pak ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ya hati-hati terhadap musuhmu cukup sekali tapi hati-hati terhadap temanmu berkali-kali karena teman itu paling gampang untuk untuk jeblos kita bapak gak ngerokok nih misalnya nanti kalau punya teman yang ngerokok ada aja cara masuknya walaupun hukum ngerokok diperdebatkan ya jadi kita memandang orang perbedaannya karakter reptil kalau sekarang kita cuman karakter reptil otak reptil kan disini ada itu kalau mandang orang itu musuh pak mandang orang itu keburukannya lalu dia hindari bedanya apa manusia manusia kalau memandang orang lain kalau muncul misalnya karakter buruk pada orang itu itu dia amalkan hadis nabi seorang mu'min cerminan bagi saudaranya Imam Sha'arani mengatakan jika kita melihat keburukan pada orang lalu kita gak suka maka coba bercermin kalau saya bersifat itu pasti orang gak senang juga itu maksudnya jadi semua dipulangkan ke kita bukan untuk menjudge dia ini perbedaan cara pikir ahli hukum dengan ahli kolbu ahli hukum kalau melihat orang untuk ngejajah dia pak tapi kalau ahli kolbu melihat orang nanti dipulangkan ke dirinya kalau saya jangan begitu lah oke silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini agak berkaitan juga dengan tanyaan tersebut tapi ingin lebih jelas jadi dalam kita membimbing generasi berikutnya begitu anak atau cucu lebih jelas lagi kita terutama anak sudah dari kita dari kecil kita yang menda kaki memelihara dan segala macam dan ya seperti katakan tadi banyak mulut yang ngomong dan perbuatan juga kita sudah apakan dan rasanya dia sudah tahu lah begitu namun ya sebagai manusia kita merasa belum puas juga perbuatan daripada si anak tersebut seperti yang kita kehendaki jadi kita memaksakan supaya sesuai dengan kemohon kita itu tidak baik nah disini bagaimana kita harus mensikapinya dan kemudian pertanyaan saya yang kedua sekarang ini kalau kita dengar banyak bahwa umur dunia ini sudah hampir habis sudah gak lama lagi begitu sedangkan kita harus punya rencana juga bagaimana sekian tahun yang akan sekian puluh sekian ratus tahun yang akan datang dan segala macam tetapi kalau kita dengar apa penyampaian-penyampaian apalagi kejadian-kejadian wah ini entah besok entah lusa sudah gak ada lagi jadi ini menimbulkan kekhawatiran dalam hati apa gunanya kita memotivasi orang untuk berencana tinggi-tinggi sekian puluh tahun untuk yang sepuluh tahun yang akan datang sekian ratus tahun yang akan datang sedangkan besok sudah tidak ada jadi bagaimana kita menetralisir dan harusnya mensikapi keadaan-keadaan ini dan supaya kita hendaknya bisa menjadi contoh juga untuk supaya sama-sama berharap kepada ketentuan Allah yang kedua aja pak ya yang pertama udah kejawab tadi ya kajian akhir-akhir zaman maksudnya ya kajian akhir zaman aku bikin cemas emang tujuannya itu pak jadi kajian akhir zaman itu supaya kita waspada biar nanti kalau kejadian gak kaget jadi akhir zaman itu salah satu sunnah nabi nabi itu pernah bercita tentang akhir zaman dimulai dari sampai zuhur gak berhenti asar lanjut lagi terus maghrib lanjut lagi sampai besok terus sampai dua hari dua malam dua hari dua malam gak berhenti berhenti itu nabi cerita akhir zaman aja kerjaannya sehingga sahabat itu ada perasaan ketakutan cuma kan beliau bersama nabi apa kata nabi anah haji juna alaikum kalau nanti dajjal keluar saya yang akan jadi hujah kalian yang melawan mereka makanya gak usah khawatir nanti kan ada pewaris nabi namanya al al-mahdi Allah itu adil pak bahkan rahmatnya lebih banyak daripada keadilannya kalau kita minta keadilan Allah kita masuk neraka semua sholat kita gak ada yang khusyuk ilmu kita gak ada yang mumpuni ikhlas kita dipertanyakan semua karena Allah itu berbicara selalu dengan rahmatnya maka bismillah rahmat lebih banyak gak usah khawatir nanti itu sengaja kan tugasnya nabi basiran basiran wanazirah basiran wanazirah memberi kabar gembira memberi kabar menakutkan dua-duanya harus dipakai oleh Rasulullah biar kulbunya kuat nanti kalau cuma cerita-cerita keindahan doang surga-surga doang ya gak ada shocknya pak cerita surga juga nabi beragam nabi cerita surga ada ke berbagai macam sahabat akhirnya sekarang disalahfahami itu cerita nabi apa kata Rasulullah orang kalau berjihad bisa bilang meninggal wafat maka Allah nikahkan dia dengan 72 beda dari beda dari itu maksudnya apa istri pasangan isinya apa berarti kan seksual syahwat apakah itu surga yang mau kita cari ya gitu mending di dunia aja pak nah ini salah orientasi orang berjuang jadi dia berjuang pengen melampiaskan syahwatnya nanti di surga ini gak benar ini kajian-kajian akhir zaman begini gak benar kajian kita akhir zaman jihad-jihad kita bukan untuk surga seksual bukan surga syahwat doang tubuh ini butuh betul butuh syahwat kalau bu kita gak butuh itu apalagi ruh kita gak butuh itu maka kajian-kajian surga itu jangan terpaku pada hal tadi perjuangan-perjuangan itu ya namanya nanti akhir zaman betul pak cuma kapan waktunya kita kan gak tahu jangan berpikir seratus tahun lagi kelamaan anggap aja besok anggap aja setahun lagi dua tahun lagi kita kan gak tahu kita gak pernah tahu pak masa depan itu sebabnya dalam kitab risalah kusyairiyah disebutkan orang yang kenal Allah itu ilmu waktihi dia gak pusing mikirin masa depan penting dia siap gak hari ini untuk masa depan ilmu apa yang bisa membuat orang siap di masa depan hanya ilmu mengenal Allah gak ada lagi gak ada lagi pak hanya ilmu mengenal Allah maka nanti bisa dibayangkan konstantinople itu ditaklukkan itu dengan cara takbir dajjal itu keluar dia bilang hujan hujan dia bilang gak hujan gak hujan bisa pak ngelawannya pakai panah bisa ngelawannya pakai push up pakai pistol gak bisa udah gak ada pistol nanti tuh senapan udah gak ada nanti tuh lalu pakai apa ngelawan dajjal itu dajjal itu misinya cuma satu membawa orang musyrik lawan musyrik apa ilmu tauhid ilmu tauhid caranya cuma ma'rifatullah mengenal Allah sekuat-kuatnya ini baru covid aja udah ketakutan kita gak takabur gak boleh takabur tapi jangan ketakutan juga gitu ini virus ketakutannya lebih berbahaya daripada covid ya kan lebih-lebih berbahaya nanti lihat aja pak ke depan akan ada penyakit baru yang tumbuh di masyarakat penyakit takut yang berlebihan coba aja lihat nanti kita tunggu masanya ya maka kalau gak punya nih nur di dalam kolbunya nur nama Allah ya salam ya lewat kita jadi gak usah terkhawatir pak bapak belajar ilmu mengenal Allah latihan zikir praktek setiap hari ini yang dilatihkan kalau umur bapak panjang mungkin jadi pengikutnya al-mahdi tapi kalau bapak rajin sholat rajin baca Quran di kolbunya gak ada mengenal Allah nanti jadi sibuk dengan simbol-simbol agama jadi nanti tentara dajjal yang paling dahsyat itu pakaian agaknya sama kayak orang-orang soleh tapi dia mau bunuh orang-orang yang dia anggap berbeda faham sama dia beda faham politik sama dia beda faham agama sama dia disembelih nanti sama mereka pak jadi kita mesti punya jalan ini gak cukup dengan cuma ngaji-ngaji ngaji-ngaji atau zikir-zikir doang harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan senang dulu sama tahajud kita pak orang-orang yang bunuh Sayyidina Ali itu suka tahajud tapi dia tidak punya pengenalan Allah dalam dirinya sehingga semakin dia merasa soleh semakin dia merasa benar ini ciri-ciri syetan yang ada di dalam dirinya syetan itu bertahun-tahun ribuan tahun ibadah di surga sehingga dia merasa benar maka hari ini siapakah pewaris syetan yang dia dengan banyak amalnya bertambah riadahnya latihan-latihan zikirnya dia bertambah paling benar hati-hati pak disitu yang kita sudah melihat setiap tahun ini dimainin nama syetan bertubuh manusia syetan kan ada yang manusia ada jin benar gak ini banyak pak banyak ya banyak yang ngomong di mimbar juga banyak jangan-jangan saya juga masuk kita hati-hati disitu maka kita bertahu si muhasabat tiap hari gitu pak ya siada Pak Mirwan Pak Nabi ada pertanyaan dari youtube oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya izin bertanya bagaimana cara mengenal Allah di dalam salat kita dan memaknai isan di setiap ibadah-ibadah kita dan dikir-kir kita agar semua ibadah dan dikir kita membekas aduh panjang sekali nih 12 pertemuan nih cara ringkas mengenal Allah itu aja ya ternyata secara ringkas mengenal Allah itu sudah dititipkan ilmunya dalam doa iftita wajah tu wajihya lilladhi fatoras samawati ala'art aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi tubuh kita ini dari bumi sedangkan roh kita ini satu jenis bahkan lebih mulia jenisnya daripada malaikat yang mereka ada di langit roh-roh para nabi ketika nabi naik ke atas itu kan dimana ada di langit ada di langit bahkan lebih tinggi lagi jadi mereka bebas mau kemana aja maka roh ini dari sisi Allah sedangkan tubuh ini dari tanah ketika kita sholat kita pulangkan semua itu kepada asalnya pulangkan tubuh kepada tanah berarti kita hina kembalikan roh hanya kepada Allah nah itulah innalillahi wa innalarajuhin ketika dia orang itu belum mati ini yang disebut mutu qoblaan tamutu mati sebelum mati jadi cara ringkas mengenal Allah matikan diri sebelum itu caranya yang tadi ya wallahu ta'ala alam ini pengennya ringkas ya kalau pengen yang ribet ada lagi ada tahapan ya fatah buya masih ada pertanyaan dari youtube assalamualaikum buya izin bertanya apakah rasa resah dan gelisah bisa jadi karena gangguan jin enggak nah ini mohon maaf yang bapak yang suka rukyah rukyah itu sekarang banyak yang sudah terjebak kepada praktek praktek kebatinan bukan ngikutin sunnah nabi lagi rasa resah itu sebabnya cuma satu surat al-ra'at ayat 28 ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu menjadi damai tenang maka dibalik ketahuilah kolbu menjadi resah gelisah jika tidak menyebut nama Allah biasanya nanya lah kita orang ustaz saya sudah zikir saya sudah nyebut nama Allah kan sudah nyebut nama Allah enggak ada kata sudahnya ya al-ahzab hayalazina amnuzkurullah azikran kasih rah wahai orang beriman sebut nama Allah sebanyak-banyaknya maka kebahagiaan orang di dunia ketenangan jiwa orang di dunia itu tergantung berapa nama Allah yang dia simpan di kolbunya berapa time berapa lama dia menyebut nama Allah dalam jiwanya jadi bukan karena jin jangan buruk sangka nanti jadi penyakit jiwa ya jadi orang-orang yang suka berperang sangka kepada jin jin jadi bingung kok nyalain-nyalain gua ya nanti jadi gila-gila separoh pak kekhawatir kalau datang ke dokter psikiater dia bilang wah ini punya masalah kejiwaan ini kan bahaya isi saja dengan nama Allah kalau belum tahu tekniknya cari ahlinya ini kesalahan kita cuma satu saja sakit fisik datang ke dokter fisik sakit kolbu gak mau datang ke dokter kolbu atau bingung galia bingung ini banyak di ustad ustad yang mana nih jangan-jangan ustad juga bermasalah kolbunya ya semua kolbu kita bermasalah masalah ngerti gak cara menyelesaikan masalah carilah guru ustad bukan yang suci tapi yang bisa menyelesaikan masalah itu dia tahu tekniknya ada lagi cukup terakhir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi ma'ruf artinya mengingatkan ya ustad bukan ma'ruf amin pak ya ah itu dia saya mau tanya saya mau tanya apa mau mengingatkan ma'ruf amin tapi ya susah masih ini pertanyaan saya begini ustad tadi dikatakan kan banyak kalau orang atau calon-calon minta doa kepada ulama supaya dia jadi gubernur jadi bupati atau apapun namanya berdosa gak ulama ini untuk mendoakan orang ini karena dia tahu ini untuk bukan untuk kebaikan untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya ulama tentu dia lebih mengerti dari kita rumus pertama barangkali hal yang menurut kita buruk tapi dia melihat ada sisi baiknya saya masih ingat dulu Allah almarhum kayak Hashim Muzadi ya salah satu yang menurut kita sangat karismatik dicintai semua golongan ya beliau dulu membersamai Megawati masih ingat ditanya orang kan diprotes Anda kan Kiai KNU pula kok malah membersamai partai yang lambangnya merah-merah begini nih jawaban beliau apa kalau saya tidak membersamai Ibu Megawati maka yang membersamainya orang selain saya yang dia punya agenda lain yang berbeda dengan agenda kita pikir-pikir orangnya juga ya jangan-jangan begitu pak jadi main-main sandiwaraan ini memang dahsyat nabi itu sandiwara pura-pura bukan nabi kan 40 tahun nabi sandiwara aja itu pak kan beliau sudah ngerti dari kecil bahwa beliau nabi ya sandiwara jadi tukang apa ternak jadi pedagang itu sandiwara Rasulullah maka hari ini wali-wali itu juga bersandiwara dia punya dia ada maksud maka rumus pertama bapak pegang namanya ulama yang mengenal Allah dia lebih tahu rahasianya dibandingkan kita dan yang kedua dosa gak kalau ulama pasti tahu dia cara doa kalau yang minta ini orangnya bakal gak benar pasti doanya ya Allah luruskan orang ini kalau gak gak usah dia naikin pasti doanya begitu pak atau seperti ulama di al-azhar syekhul azhar dan ulama ayatul kibar itu mereka ketika ada ini ini maju ini maju dilihatlah mana yang paling sedikit mudorotnya maka itu yang didoakan beliau itu sebabnya kita bingung juga nih mursi naik pakai demokrasi tapi diturunkan ternyata di tengah jalan menurut ulama al-azhar sudah ada orientasi yang berubah ya itu kan di jitian mereka kita gak faham juga sampai sekarang sampai sekarang kan itu orang-orang bertanya apa nih sebabnya ternyata ada rahasianya pak ada rahasianya kita mungkin gak susah nerimanya apalagi kita simpatisan misalnya apalagi itu pak husnuzon aja sama mereka husnuzon sama mereka cukup pak ya saya tutup dengan kalimat hikmah tadi apapun yang tersimpan di dalam kolbu maka itulah yang akan terakhirkan dalam lisan dalam perbuatan mari kita isi kolbu kita dengan nama-nama Allah mari kita isi kolbu kita dengan cinta Rasulullah salallahu alaihi wasalam subhanakallah mawabihamdika ashadu an la ilaha ilanta sawriq talbih Allahumma irrahman irrahim ya ghafar ya ghafur ya Allah yang maha memandang kolbu kami pandanglah kolbu kami dengan keridaanmu ya Allah penuhilah kolbu ini dengan namamu yang indah ya Allah penuhilah kolbu ini dengan keyakinan kepada mu ya Allah dan hidupkan kami dengan keridaanmu ya Allah wafatkan kami dengan cintamu ya Allah masukkan kami ke alam barzah bangkitkan kami tembuskan kami masuk ke surgamu dengan ridhamu dengan cintamu jangan kau pandang kami dengan keadilanmu ya Allah pandanglah kami dengan rasa mahabbah dan rahmatmu Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina azbanar wa sallallahu ala nabihina muhammad walhamdulillah hmmm hmmm